Halo teman-teman semua Saya akan membuat No Bake Cheesecake Dan artinya Gak perlu pake oven Cuma pake lemari es saja Tempat lama teman-teman perlu Sediakan Untuk membuat crust kita Teman-teman sediakan Mari regal yang sudah diancurin Lalu tambahin mentega Yang sudah dilelehkan Lalu Dicampurkan Keduanya Sekarang diaduk Dan campurin aja terus Sampai sedikit lebih padat Lalu teman-teman Sediakan satu tempat Nanti masukkan ke lemari es Dan nanti Cheesecake-nya dimasukin ke dalam sana juga Oke sekarang sudah cukup padat Mungkin gak padat banget Tapi cukup padat Lalu teman-teman masukin ini semua Kedalam Nanti akan kita ratain Ratainnya pake sendok ya Atau bisa pake yang lain juga Kalau menurut teman-teman Crustnya kurang banyak Teman-teman bisa buat lagi aja Dan tambahin Sekarang teman-teman punya crust bisa dimasukin ke dalam lemari es Selama 10 menit Sambil kita membuat filling kita Teman-teman masukkan sebanyak 91 gram cream cheese Oke Ditimbang cream cheese-nya Wah enak ya Sekarang masih 17 Kita tambahin terus Sampai 91 gram Oke udah 91 gram Dan kita akan Tutup lagi Masukin nomor es Dan mulai campurin yang lain juga Teman-teman campurin disini ya Sebaiknya teman-teman Menggunakan blender untuk baking Supaya semua ternyata rapi Tapi kalau gak ada Gak apa-apa Karena teman-teman bisa campurin aja pake tangan Oke Pake ini Masukin semuanya Kalau teman-teman tidak punya ini Gak apa-apa Bisa dipake saja teman-teman punya garpu Atau apapun yang ada di rumah teman-teman Untuk mengaduk Sekarang teman-teman Aduk hingga soft Bisa pake garpu Digini-giniin aja Sampai Creamy sekali Oke Sudah lembut Teman-teman Sekarang bisa memasukkan Susu kunda manis Banyak 32 gram Oke Sekarang kita campurin lagi Ke cream cheese kita Sekarang Sudah digalem juga Dan kita Akan campurin Bersama dengan Cream cheese-nya Sekarang kita akan memasukkan Setengah SDM Kurang sedikit Gula Oke Kita masukin juga Kedalam cream cheese kita Dicampurin semua Sekarang kita tambahkan 1.4 Sendok Teh Vanila Ekstrak Masukin semuanya Lalu dicampur lagi Teman-teman sekarang Kalau udah ada Feelingnya Teman-teman bisa tambahin lemon cheese Tapi Teman-teman kalau tidak mau juga Atau tidak ada Tidak apa-apa Teman-teman di langsung lanjut saja Sekarang kita akan mengisi kita punya cross dengan filling kita Kita taruh di atasnya dan memasukkan kita punya filling dan cross Kedalam buluri es selama 2 sampai 3 jam Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!